Malaysia merupakan salah satu negara terdekat Indonesia selain Singapura dan Brunei Darussalam. Indonesia dan Malaysia sering sekali mengalami konflik di berbagai bidang dari saling mengklaim budaya Indonesia yang diakui oleh negara tersebut termasuk juga rivalitas dalam pertandingan olahraga khususnya sepak bola. Kedua negara tersebut yaitu Indonesia dan Malaysia bertemu sering disamakan dengan Laga El Clasico milik Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol karena Indonesia dan Malaysia punya pendukung yang sangat banyak pastinya laga akan berjalan panas dan juga seru. Sumber www.442.com Laga terakhir yang mempertemukan Timnas Indonesia vs Malaysia ialah pada ajang SEA Games 2017 lalu yang diadakan di Malaysia pada bulan Agustus. Timnas Indonesia harul rela tumbang 1-0 pada menit akhir berkat gol yang dicetak oleh pemain Malaysia Tanabalan menit ke-87 seperti dilansir bola.bisnis.com, tanggal 26 Agustus tahun 2017. Laga tersebut sebenarnya hampir sepenuhnya dikuasai oleh Timnas Indonesia karena Timnas mampu menguasai bola dan juga menciptakan peluang-peluang untuk menciptakan gol berkat serangan yang dikomandoi oleh Evan Dimas, Septian menuju ke Ezra Walian. Namun, peluang tersebut tidak mampu menjadikan gol dan hanya terus melenceng di sisi gawang. Editing foto Soksumber www.testar.com Ada suatu insiden yang tidak tertangkap kamera yang membuat salah seorang pemain Timnas Indonesia U22 terluka ialah Gavin Kwan. Gavin sedang menjalani pemanasan sebelum masuk mengganti pemain lain tapi ada insiden dia mendapat lemparan petasan dari arah pendukung Malaysia bersama dua pemain Timnas Indonesia lainnya yaitu Ryuji dan Kartika Aji. Gavin mengalami luka berdarah di kaki karena menembus kaos kaki seperti dilansir bolaspot.com, tanggal 28 Agustus tahun 2017. Sumber www.bolaspot.com Gara-gara kelakuan memalukan pendukung Malaysia tersebut membuat Malaysia mendapatkan hukuman berat dari AFC badan yang mengurusi sepak bola Asia. Dilansir dari tetandahubungaf.com, tanggal 30 bulan 10 tahun 2017, Malaysia mendapat hukuman denda sebesar 7.500 dolar atau sekitar 105 juta rupiah. Kelakuan pendukung Malaysia sungguh memalukan dan tidak boleh ditiru oleh pendukung Timnas Indonesia karena hanya akan membuat rugi negara tersebut pabila pendukung mereka sangat memalukan dan tidak dewasa. Menurut Teman Bola, hukuman untuk Malaysia tersebut sebanding atau tidak? Terima kasih telah menonton!